Ustaz apakah setelah sholat sunnah Qobliyah disunahkan pindah tempat ketika akan melakukan sholat wajib masalah pindah tempat tatkala sholat tatkala sholat wajib, terus pindah sholat sunnah kita pindah tempat atau sebaliknya, ini masalah dipersilisikan oleh para ulama, sebalik ulama memandang hadisnya dipersilisikan, apakah dia sohih atau daif sebalik ulama mensahihkan, sebalik ulama mendaifkan tetapi maksud saya kalau kita menganggap hadis tersebut sohih kita ingin mengamalkan, maka jangan kita merepotkan orang dia lagi duduk, eh pindah 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 jangan, jangan repotkan orang, kalau dia mengerti kita berdiri dia berdiri dengan sendirian, kemudian dia ingin berpindah maka Alhamdulillah, tapi jangan kita repotkan apa dia, dia lebih utama dengan tempatnya maksud saya demikian kalau kita sendirian, kita bebas mau pindah sebenarnya mengatakan karena semakin banyak yang menjadi saksi tentang sholatnya dibantah bagi yang mendaifkan, mengatakan kita pun sholat satu tempat dia bersaksi dua kali, sama saja jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut sohih atau tidak tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi rata-rata orang sholat di tempatnya dia sholat fardu, dia sholat sunnah di situ juga tapi sesungguhnya hadis tersebut dipersilisikan tentang kosehannya, cuma saya ingatkan kalau Antum ternyata ingin pindah setelah sholat fardu, ingin sholat sunnah di tempat yang berbeda maka jangan merepotkan orang orang lain, dan Alhamdulillah kebanyakan Ikhwan sudah paham, begitu dia berdiri yang lain juga berdiri, kemudian pindah tempat tapi kalau yang tidak paham-paham, jangan dipaksa eh, minggir, minggir, jangan